Intro Tanpa sadar, kita seringkali kurang menghormati diri kita. Bicara soal menghormati diri bukan berarti kita gila hormat. Ini beda, gak ada urusannya sama itu. Menghormati diri artinya kita menghargai diri kita, kita berpihak pada diri kita, memberikan persembahan yang terbaik kepada diri kita sendiri. Ada banyak pembahasan aspek-aspek mengenai menghormati diri. Tapi kali ini saya hanya ingin bahas satu hal saja yang simple, yang dasar. Sadarkah Anda, selama ini Anda terlalu people pleaser, terlalu menyenangkan orang lain. Menyenangkan orang lain bukan hal yang salah, karena yang saya ucapkan tadi apa? Terlalu menyenangkan orang lain. Apapun yang terlalu, apapun yang berlebihan, itu tidak baik. Kepada yang menerima, maupun kepada yang memberi, terlalu itu tidak baik. Berlebihan itu tidak baik. Tanpa sadar, mungkin Anda terlalu melayani orang lain, sampai Anda meniadakan, mengesampingkan, kepentingan diri Anda sendiri. Mengapa menghormati diri itu penting? Karena Anda sendiri juga adalah seorang insan yang harus Anda layani, harus Anda jaga kepentingannya. Saya berikan contoh mudah lah ya. Temanmu yang sering minjam uang sama kamu, kebiasaan, pasti ada polanya, berulang, frekuensinya sering. Tidak ada yang salah mengenai meminjamkan uang menolong orang lain. Tapi kalau jadi pola, jadi habit, dia selalu minjam uang. Satu, itu tidak mendidik. Yang kedua, Anda melanggar batas-batas privasi Anda. Anda berhak menolak. Anda berhak menjaga kepentingan keuangan Anda sendiri. Anda berhak untuk menjaga cash flow Anda, modal tabungan Anda. Seringkali, karena terlalu melayani orang lain, terlalu menyenangkan orang lain, akhirnya diri Anda sendiri tidak terbantu. Diri Anda sendiri tidak tertolong. Membantu itu ada aturannya. Yaitu kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Emergensi banget. Dan membantu itu harus lihat-lihat. Apakah membantunya Anda kepada dia bersifat konstruktif? Atau membantunya Anda kepada dia membuat dia semakin turun kualitasnya? Dia semakin manjak, semakin tidak mandiri, semakin tidak ngapa-ngapain, semakin tidak menolong dirinya sendiri. Tidak usah terhadap orang lain deh. Suatu saat kalau Anda punya anak, atau bagi Anda yang sudah punya anak, sangat tidak boleh kalau Anda selalu memenuhi semua permintaan anakmu. Oh, bahaya sekali. Sepertinya itu kasih sayang, tapi itu racun. Ada kalanya Anda berkata tidak. Jangan, nak. Tidak boleh. Nanti dulu. Ya, kapan-kapan, nak. Tidak bisa sekarang. Oh, itu harus. Harus. Supaya anakmu tidak lembek. Dia belajar kemandirian, belajar keikhlasan, belajar ketegasan, belajar kedewasaan. Kembali kepada poin pembahasan kita. Saya minta Anda menghormati diri bukan berarti mengurangi daya-daya sosial Anda. Anda tetap makhluk sosial. Namun sembari itu, sambil menjalankan itu, mohon dipertimbangkan. Anda kan juga manusia yang harus Anda sayangi, yang harus Anda pertimbangkan untuk dijagai kebutuhan-kebutuhan, kepentingan-kepentingannya. Tidak salah dalam berkorban, tapi ketika berkorban demi orang lain, Anda lama-kelamaan semakin habis. Seperti Lilin ya, Lilin itu, dia menerangi sekitarnya, dikala gelap, tapi dia sendiri semakin habis. Anda ketika menolong orang lain secara keuangan, hormati hak-hak keuangan Anda sendiri untuk tetap terjaga, punya rasa aman dalam keuangan, Anda juga punya kebutuhan dan rencana-rencana keuangan di depannya. Hormati itu juga. Biar sama-sama tertolong. Bisa menolong orang lain, tapi Anda juga tertolong. Waktu. Anda boleh mempersembahkan waktu, dengerin orang curhat, menyediakan diri untuk mendampingi persembahkan waktu untuk orang lain. Namun waktu untuk diri Anda sendiri cukup ada nggak? Kalau sampai me-time-nya kamu, waktu sendiri, waktu menikmati diri sendirinya kamu, itu jauh lebih sedikit dibanding persembahan waktumu untuk orang lain, maka kamu sedang tidak menghormati diri sendiri. Berkorban kesempatan. Ada satu kesempatan besar, harusnya kamu yang ambil, tapi kamu berikan kepada temanmu. Mungkin oke dalam konteks tertentu, mungkin dia lebih membutuhkan pekerjaan dibanding kamu. Tapi nggak bisa seterusnya. Kedepannya ketika ada kesempatan pekerjaan atau proyek, atau bisnis, ya kamu ambil. Kenapa kamu harus ambil? Kamu orang baik. Orang baik sepertimu harus tetap punya daya keuangan, peluang yang kamu ambil, kamu peroleh, supaya kamu lebih mampu. Kalau kamu tujuannya menolong orang, ya sudah, kamu sendiri harus mampu dulu. Bertarget untuk memampukan diri, menghebatkan diri, mencukupkan diri, lebih luar biasa, itu juga bagian ke depannya biar kamu lebih langgeng nolong orang lain. Ketegasan itu penting. Menyayangi diri adalah ketika Anda mengembalikan hak-hak diri Anda sendiri. Betul dari rejeki yang kita dapatkan, nggak seutuhnya milik kita. Ada rejeki orang lain yang dititipkan kepada kita. Maka kita harus bersedekah, harus memberikan bantuan pada orang lain. Tapi ingat, hanya sekian persen dari itu. Bukan seluruhnya. Anda tetap harus menabung, Anda tetap harus membeli kebutuhan-kebutuhan, Anda harus investasi, harus diputarkan sebagian untuk pekerjaan, untuk dagang, untuk bisnis. Itu jangan diotak atik dong. Hidup harus seimbang. Membahagiakan orang lain, juga membahagiakan diri sendiri. Dan membahagiakan diri masa depanmu. Waktumu yang 24 jam. 7 hari seminggu. Jangan 7 hari-7 harinya semua dipersembahkan kepada orang lain. Anda sendiri sampai nggak punya waktu me-time. Ini beda konteks dengan seorang ibu yang baru lahiran, totalitas banget, menjagai, membesarkan bayinya. Itu memang bisa 24 jam, bisa nggak tidur. Bisa yang capek banget, fisik maupun batin. Itu pun para suami harus mengerti. Istrimu harus kamu layani. Sesekali kamu lihat bayimu, kamu yang jagain, kamu yang urus. Nggak bisa loh, 100% serahkan ke istri. Kasian loh. Istri tuh manusia biasa, yang bisa bosen, bisa jenuh, bisa capek banget, capek fisik, capek batin. Nggak bisa kamu lepas gitu doang mas. Nggak bisa. Jadi begini, Anda dianggap tidak menghormati diri, ketika Anda mempersembahkan sesuatu untuk orang lain, bermaksud untuk menolong dia, membantu dia. Namun, tanpa disadari, diri Anda sendiri dan sumber daya Anda yang ada, semakin lama, semakin merosot. Anda sendiri tidak menjagai diri Anda sebagaimana Anda ingin menjagai, ingin menolong orang lain. Ini bentuk ketidakadilan kepada diri sendiri. Anda kurang fair, Anda kurang adil pada diri Anda sendiri. Dia kan manusia. Orang yang Anda akan tolong ini kan manusia. Lalu Anda manusia bukan? Ya, Anda juga manusia. Manusia kan diri Anda. Intinya adalah hidup harus seimbang. Ada kalanya menolong, ada kalanya menjagai diri sendiri. Lebih lengkap, lebih indah, kalau di saat menolong orang lain, Anda bijak banget, Anda cermat banget dalam membagi waktu, sumber daya yang ada, agar diri Anda sendiri pun terjaga. Karena kalau Anda kurang memperhatikan diri sendiri, lama-kelamaan, orang yang suka memberi, suka menolong ini tidak akan bisa memberi, tidak akan bisa menolong lagi. Karena sumber daya habis. Supaya orang baik ini tetap langgeng, kebaikannya, ya sudah, Anda tetap harus menjaga sumber daya Anda, melindungi, menyayangi diri Anda. Tolong dipraktikkan. Ada kalanya Anda berkata, nanti. Ada kalanya Anda berkata, belum dulu. Ada kalanya Anda berkata, maaf lagi gak bisa bantu. Karena jangan sampai Anda terlalu tidak enakan, terlalu ingin menyenangkan orang lain, sampai-sampai Anda lupa, kapan Anda terakhir kali menyenangkan diri sendiri. Kadang-kadang ini persoalan psikologis juga ya. Ada orang yang terlalu haus penerimaan, haus acceptance, sehingga dia terlalu menyenangkan orang lain, hanya agar diterima. Karena dia kekurangan penerimaan, haus penerimaan dari masa kecil. Biasanya dari parenting yang salah di masa kecilnya. Orang tuanya sering marahin, sering menolak, sering gak setuju sama dia, sering gak sejalan sama dia, sehingga dia berkemungkinan, ini kemungkinan yang gak selalu begitu, dia berkemungkinan tumbuh jadi orang yang haus penerimaan, haus acceptance, ketika dia memberi, memberi, menolong, menyenangkan seseorang, orang itu kemudian nganggep, ngakuin dia, nerima dia, dia kemudian menjadi candu. Candu untuk menyenangkan orang lain, karena dia haus untuk penerimaan, haus untuk diakui, haus untuk diterima. Kalau Anda mengalami ini, Anda harus sadar ya, kebaikan-kebaikanmu selama ini, adalah hal yang palsu, adalah hal yang klise, bukan berasal dari motif terdalam hatimu, ingin menolong orang lain, bukan. Tapi haus akan penerimaan, ini gak benar, harus dipulihkan. Baiknya kamu kepada orang lain, harusnya didasari keturusan dan keikhlasan, plus menghormati diri. Bukan kebaikan yang didasari oleh, ada sesuatu di alam bawah sadar, ada luka batin di masa kecil, sehingga kamu takut ditolak, takut gak dianggap, takut gak diterima, sehingga kamu tanpa sadar, berkorban, dengan pengorbanan-pengorbanan yang tidak perlu, pengorbanan yang palsu, yang tidak benar. Menghormati diri, dalam menyayangi diri, sambil tetap bisa menjadi baik, meringankan beban orang lain. Meringankan beban orang lain yang bijak, yang cermat. Sampai jumpa. Terima kasih. Bagi kamu yang udah melek psikologi, yang merasa bahwa terapi psikologi itu penting, follow Instagram saya, di story itu ada jadwal training, ikuti training itu, biar kamu lega, biar kamu plong. Kamu diterapi sekarang, tamulah yang merasakan manfaatnya, lebih lega, kerja, kuliah juga lebih enak, badan lebih sehat, tidur lebih nyenyak, kreativitas muncul, produktif lagi, manfaatnya berkali-kali lipat. Sampai jumpa, dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.